Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh Wa na'udzubillah bin syurur antusina Wasayi'ati amalina May ahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falah hajalah Wa ashadu la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadana muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyah wa rasulah ba'dah Amma ba'd Para pemirsa Salam TV Yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis Yang diriwatkan oleh Alimah muslim Dali jaru sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu Yang mana rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Hakul muslim Alal muslimi situn Hak seorang muslim Dengan muslim yang lainnya itu Ada enam Iza laki tahu pasallim alaih Jika bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya Dan jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya Dan jika dia meminta nasihat kepadamu maka berikalah nasihat Dan jika dia bersin dengan mengucapkan alhamdulillah maka ucapkanlah kepadanya Dan jika dia meninggal maka iringilah jenazahnya Hadis yang mulia ini Menghubarkan kepada kita tentang hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang tidak boleh ditinggalkan Yang harus ditunaikan oleh seorang muslim dengan muslim yang lainnya Bukan berarti Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya terbatas hanya pada enam Hal ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi Enam Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya Ini bukanlah maksud untuk membatasi Tetapi disana masih ada hak-hak muslim yang lainnya yang harus ditunaikan oleh setiap muslim Nah kita perhatikan Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Yang telah menghubarkan kepada kita Enam Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya harus ditunaikan Apa itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jika engkau bertemu dengan saudaramu maka ucapkanlah salam Ketika berjumpa Ucapkanlah salam dengan saudara kita Dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka Yang Diucapkan salam Hendaklah menjawab salamnya dengan mengatakan Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita mengucapkan salam Maka Disana banyak hikmah Yang luar biasa Yang mungkin Banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin Di antara hikmah tersebut Di dalamnya ada doa Mengandung keselamatan Keberkahan dan rahmat Allah s.w.t Dan Hikmahnya juga ketika kita mengucapkan salam Akan semakin mengokohkan Semakin menguatkan hubungan Rasa cinta diantara kita Jadi Salah satu sebab Untuk mendapatkan Rasa cinta Kasih sayang Adalah dengan mengucapkan salam Kemudian juga diantara Hikmah Mengucapkan salam ini adalah Untuk menghilangkan Rasa Buruk sangka orang lain terhadap kita Maka ini harus Betul-betul Ditunaikan oleh seorang muslim Dengan muslim yang lain Ketika berjumpa dengan saudara Hendaklah dia mengucapkan salam Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ketika kita mengucapkan salam Maka kita akan diberikan pahala Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum Kita akan mendapatkan pahala sepuluh Ketika kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah akan berikan kepada kita Dua puluh kebaikan Dan ketika kita mengucapkan salam dengan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka kita akan mendapatkan Tiga puluh kebaikan Subhanallah Diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Rasulullah SAW Mengkhabarkan kepada kita Inilah hak muslim yang harus Tunaikan dengan Muslim yang lainnya Ketika berjumpa Bertemu Ucapkanlah salam Dan ada pun hukum mengucapkan salam Ada yang ketidak Diantara purlama Sebagian mengatakan wajib Sebahagian mengatakan sunnah Wallahualaikum pendapat yang rojih Bahwa saat yang mengucapkan salam itu Hukumnya adalah sunnah Ini pendapat yang paling kuat Memulai salam Hukumnya adalah Sunnah Ada pun menjawab salam Maka hukumnya adalah Wajib Pemirsa salam TV yang semoga dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun dia Sunnah Maka hendaklah kita Berusaha untuk mengamalkan sunnah ini Karena ini Sekarang mulai hilang Saling mengucapkan salam ini Rasulullah s.a.w. bersabda Dan kalian tidak akan beriman Sampai kalian saling mencintai Kata Rasulullah s.a.w. Lalu Rasulullah s.a.w. mengatakan Maukah aku Tunjukkan kepada kalian sesuatu Yang kalau kalian lakukan Hal tersebut Maka Akan menyebabkan rasa cinta Tumbuh di antara kalian Apsyus salam bainakum Maka ucapkanlah salam Sesama kalian Kata Rasulullah s.a.w. Jadi Ini juga diantara Fa'idah mengucapkan salam Yaitu Akan menumbuhkan rasa cinta Menumbuhkan rasa kasih sayang Untuk Kita sama-sama mengamalkannya Agar tumbuh rasa cinta Rasa kasih sayang diantara kita Kau muslimin dan muslimat Pemirsa salam tv Yang semoga dimuliakan oleh Allah s.w.t Nah ini Hak yang pertama Yang harus kita tunai Yaitu ketika kita Berjumpa dengan saudara kita Hendaklah mengucapkan salam Jangan Bermuka masam ketika Berjumpa dengan saudaranya Hendaklah dia Ucapkan salam Dan yang terbaik diantara mereka Adalah yang paling Pertama mengucapkan salam Siapa yang memulai Dia lah yang paling utama Enam Ya Kalau misalkan kita Berjumpa dengan saudara kita Kita Sapa Kita Ucapkan salam Kalau kita Berjalan Melintasi orang yang duduk Maka kita ucapkan salam kepada orang yang duduk Ketika kita berkendara Maka kita ucapkan salam kepada yang berjalan Ketika kita Sedikit Dan ada orang rame-rame Maka kita ucapkan salam kepada Orang-orang yang rame-rame Enam Ini Yang harus diperhatikan oleh setiap muslim Dan Muslimah yang lainnya Kemudian Yang kedua Diantara hak seorang muslim Dengan muslim yang lainnya Sebagaimana Sampaikan Rasulullah S.A.W Dari hadis yang kita bacakan tadi adalah Iza da'aka Pak Jibu Jika Dia Mengundangmu Maka penuhilah undangannya Ya Ketika kita diundang untuk Acara Wali Matul Uurs Pesta pernikahan Maka Datanglah di sana Selama Tidak Terdapat di sana Kemungkaran-kemungkaran Yang kita Tidak dan jurukan Untuk menghadirinya Rasulullah mengatakan Kalau kalian diundang Maka penuhilah undangan itu Hadirlah Ketika kita tidak mampu Untuk berhadir Maka sampaikan Jangan sampai Membuat Saudara kita Yang mengundang kita Itu kecewa dengan kita Kalau memang kita Tidak bisa hadir Katakan Afuan Maaf Saya tidak bisa hadir Jangan Ya Berjanji Untuk datang Padahal sebenarnya Tidak datang Ini Tidak dibenarkan Dalam syariah Islam Nah Pemirsa Salam TV Yang semoga dimulakan Oleh Allah SWT Sekali lagi Kalau kita diundang Oleh saudara kita Wali Matul Uurs Maka hendaklah kita Menghadirinya Dan Bagaimana Hukum mengundang Bagaimana Hukum Menghadiri Undang Wali Matul Uurs Apakah dia Sunnah atau wajib Maka Parulah mengatakan Hukumnya adalah Wajib Ketika disana Tidak ada Kemukaran-kemukaran Ada pun Undangan-undangan Yang lainnya Parulah mengatakan Ini hukumnya Mubah Ini harus dipahami Oleh setiap Muslim dan Muslimah Jadi Memenuhi undangan Wali Matul Uurs Hukumnya adalah wajib Ada pun Undangan-undangan Yang lainnya Hukumnya adalah Mubah Boleh datang Boleh tidak Ada pun Yang ketiga Dantara hak Muslim Yang lainnya Sebagaimana Dari hadis Yang kita sampaikan Tadi Adalah Jika Dia meminta Nasihat kepada kita Maka berikanlah Nasihat itu Jangan kita Pelit Perhitungan Untuk berikan Nasihat kepada Saudara kita Barangkali Nasihat-nasihat Kita itu Bisa Membangkitkan Kembali Semangat Saudara kita Yang sedang mungkin Down Atau mungkin Sedang Banyak masalah Atau musibah Yang menimpanya Terkait Masalah Memberikan Nasihat ini Perhitungan Hukumnya Fardu Kipaya Ketika ada Sebahagian Yang memberikan Nasihat Maka Gugur Untuk yang lainnya Jadi Berikanlah Nasihat Karena Jika Nasihat itu Tepat Maka akan Bermampada Untuk orang yang Meminta Nasihat kepada kita Sebagian Allah mengatakan Nasihat itu Seperti obat Ketika Dia tepat Maka akan Semua Namun ketika Nasihat itu Berlebihan Maka dia bisa Operosis Sebagaimana juga Obat Obat ketika Tepat pas Itu Ya Akan sembuh Namun ketika Obat itu Berlebihan Akan Operosis Jadi ini Hak seorang muslim Dengan muslim yang lain Harus diperhatikan Ketika ada Datang kepada kita Minta nasihat Maka berikan Nasihat Berikan Peringatan Karena Sesungguhnya Peringatan itu Bermempaat Bagi Orang-orang Yang mau Mengambil Pelajaran Bahkan Allah Subhanahu Mengatakan Saling Berikan Nasihatlah kalian Dalam kesabaran Dalam saling Berikan Nasihatlah kalian Dalam kebenaran Ini Adalah Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Di antara Yang keempat Hak seorang muslim Dengan muslim Yang lain Yang disebutkan oleh Rasulullah S.A.W. Adalah Iza'atosa Fahamid Allah Pasamitu Jika Salah seorang Sedang bersin Dan dia mengucapkan Alhamdulillah Maka kita yang mendengar Hendaklah mengatakan Yarhamkallah Bukan diam Dan Orang yang bersin Juga tidak Diam Hendaknya dia mengucapkan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Itu merupakan Nikmat dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi bersin itu Merupakan nikmat Yang Allah berikan Kepada setiap hamba Berbeda dengan Menguap Menguap itu Dari syaitan Atasabu minasyaitan Menguap itu Dari syaitan Kata Rasulullah S.A.W. Adapun Bersin itu Nikmat dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka kita dianjurkan Untuk mengucapkan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala Maka Hendaklah orang yang mendengar Mengucapkan Dan ini ada Riwayat yang menjelaskan Tata cara Yang harus dilakukan oleh Setiap Muslim yang ketika Dia bersin Dan orang yang mendengarkan Bersinnya Sungguh indah Dalam Islam ini Ini juga salah satu Merupakan Sebab untuk Menguatkan hubungan Sesama kita Namun terkadang Hal ini dianggap Remeh oleh kaum Muslimin Karena Sedikitnya ilmu mereka Kurangnya Akan ilmu mereka Sehingga mereka Tidak tahu Apa yang mereka harus Ucapkan ketika Sedang bersin Atau ada orang yang Mersin Yang paham Mengucapkan Alhamdulillah Tapi terkadang Ada orang yang Mendengar Tidak mengucapkan Ya Alhamdulillah Kenapa Karena jahil Tidak mengatahi ilmunya Maka disinilah Kita perlunya Belajar Sehingga kita tahu Apa yang harus Kita lakukan Kau Muslimin Dan Muslimat Pemirsa Salam TV Yang semoga dimulakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Apakah dianjurkan Kita Mengucapkan Alhamdulillah Setiap kali bersin Parola mengatakan Ketika kita Mengucapkan bersin Alhamdulillah Dan bersin yang kedua Kita tetap dianjurkan Untuk mengucapkan Alhamdulillah Dan bersin yang ketiga Kita tetap Dianjurkan Untuk mengucapkan Alhamdulillah Ada pun bersin yang seterusnya Maka kata Parola Yang taklah kita Mendoakan dia Mungkin itu penyakit Dengan mengatakan Syafak Allah Semoga Allah menyembuhkan Pemirsa Salam TV Yang semoga dimulakan Alhamdulillah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Hak seorang muslim Yang muslim yang lainnya Yang kelima Dari hadis yang telah Kita bacakan tadi Adalah Wa'idha maridha Fa'uduhu Jikalau dia sakit Maka Jungulah Kunjungilah Nah Bagaimana hukum Menjungul Saudara yang sakit Parolama juga Bersilis pendapat Sebagian orang mengatakan Dia hukumnya Al-Sunnah Sebagian orang mengatakan Dia wajib Namun Ya Dalam Syarah Kitabul Jami Di dalamnya Disebutkan Bahwasanya Hukum Ya Menjungul Orang yang sakit Adalah Sunnah Ini pendapat yang Raja pendapat yang Kuat Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Bassam Rahimahullah Dalam Kitab Syarah Kitabul Jami Nah Jadi Kita dianjurkan untuk Menjungul Saudara kita yang sakit Supaya dia terhibur Dan Dia merasa Dia diperhatikan Terkadang Ketika kita Menjungul Saudara kita yang sakit Ini akan membangkitkan Semangat dia untuk Ya sehat Ya Kalau Dia tidak di jenguk Bisa jadi Dia akan Bertambah sakitnya Dan mengatakan Padirnya Kemana teman-temanku Kemana keluarga ku Kenapa mereka tidak menjungulku Apakah mereka tidak sayang Kepada aku Maka akan timbul penyakit Yang Lebih Ya lebih parah Daripada itu Maka Tidaklah kita Dianjurkan Tidaklah kita berusaha untuk Menjungul Saudara kita yang sakit Dalam sebuah hadis Disebutkan Bahwa Saya tidak adalah seorang Muslim Ketika Mengunjungi saudaranya Yang sakit Dari pagi hari Maka 70 ribu Malaikat akan Mendoakannya sampai Ya Sore hari Ini kutamain luar biasa Dan Ketika seorang Muslim Menjungul saudaranya Di sore hari Kata Rasulullah SAW Maka 70 ribu Malaikat Akan mendoakannya Sampai Subuh Ini kutamainya Yang luar biasa Yang Allah berikan Kepada siapa Kepada orang yang Menjungul saudaranya Sakit 70 ribu Malaikat Kita bayangkan Malaikat yang Mendoakan Malaikat yang Tidak pernah Bermaksud kepada Allah Malaikat yang Taat kepada Allah Para Malaikat Memiliki sifat Yang tidak Bermaksud kepada Allah Malaikat tidak Bermaksud kepada Allah Dan mereka Taat kepada Perintah Yang Allah Perintahkan kepada mereka 70 ribu Malaikat akan Mendoakan Orang Yang menjungul Saudaranya Tentunya disana Masih banyak Kutamain-kutamain Yang lainnya Yang Allah berikan Kepada orang Menjungul Saudaranya Sakit Dan kita pun Ketika menjungul Orang sakit Tidaklah kita berusaha Menghibur Saudara kita yang sakit Agar dia Semangat Ya ada keinginan Dia kuat untuk sembuh Dan kita juga Dianjurkan untuk Mengucapkan Syafakallah Semoga Allah Menyembuhkan Atau syafakillah Kalau itu perempuan Semoga Allah Menyembuhkan Atau kita mengucapkan La baksa Tuhurun InsyaAllah Tidak mengapa Mudah-mudahan itu Sebagai penggugur dosa Jadi Ini yang Dianjurkan bagi kita Ya Ketika kita Menjungul saudara kita Dan Perlu juga kita perhatikan Ketika kita Menjungul saudara kita Yang sakit Tidaklah tidak berlama-lama Di sana Ya Karena dia juga Butuh istirahat Pemirsa salam tipi Yang semoga dimulakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang terakhir Di antara Hak seorang muslim Dengan muslim Yang lain dalam hadis ini Sebagai yang kita sebutkan Tadi adalah Idhamah Ketika dia meninggal Maka Ya iringilah Jenajah yang sampai Kepemakamannya Jadi kita seorang muslim Diperintahkan Dianjurkan Ketika ada saudara kita Yang meninggal Untuk membantu Ya Pardu kifayahnya Mulai dari Memandikannya Mengkafaninya Mensolatinya Dan Menguburkannya Dan siapa yang melakukan hal ini Akan mendapatkan kutaman yang besar Insya Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan berikan pahala yang besar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Man syahidal janazata Falahu kirotun Man syahidal janazata Ya Barang siapa yang Menghadiri Proses Ya Solat Untuk orang yang meninggal Maka Falahu kirotun Baginya Satu kirot Kata Rasulullah sallam Kemudian Barang siapa yang Menghadiri Proses pemakamannya Sampai selesai Falahu kirotun Maka baginya Dua kirot Kila Maka dikatakan Kepada Rasulullah sallam Wa mal kirotun Ya kirotun Ya Rasulullah Apa itu dua kirot Ya Rasulullah Maka Rasulullah sallam Mengatakan Mislul jabalainil azimaini Seperti Dua gunung yang Sangat besar Subhanallah Ini merupakan Balasan yang Besar Yang luar biasa Bagi Orang yang Mengiringi Ya Jenazah seorang Sampai Kepemakamannya Pemirsa salam TV Yang semoga dibilangkan Allah s.w.t Inilah Enam Hak seorang muslim Dengan muslim yang lainnya Yang betul-betul Yang benar-benar Harus diperhatikan oleh Setiap seorang muslim Karena kenapa hal ini Adalah hal yang penting Adalah hal yang penting Yang bisa Melahirkan Menumbuhkan rasa cinta Yang bisa Menguatkan hubungan Sesama kita Jangan sampai Dianggap remeh Dan Sebagaimana kita Katakan di awal tadi Hak seorang muslim Dengan muslim yang lainnya Tidaklah Terbatas hanya Pada enam hal ini saja Tapi Tentunya disana Masih banyak Hak seorang muslim Dengan muslim yang harus Kita tunaikan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Kemudahan untuk selalu Berusaha Menunaikan hak-hak Saudara kita Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa memperbaiki Hubungan kita dengan Saudara kita Barangkali Ini yang bisa kita Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh